Hi guys welcome back to my channel Oke jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial my eyebrow routine karena kan seringkali aku bikin SD tentang makeup gitu terus banyak nge-reply buat bikin Kak bikin tutorial alisnya dong atau aku bikin tutorial alisnya dong gitu-gitu kan terus di tiktok juga udah banyak request jadi sekalian aja hari ini aku bikin tapi ini btw aku lagi nggak makeup sama sekali ya Jadi aku mau fokus aja bikin tutorial alis sama elaine dapet hari ini so kalian penasaran keep watching Oke sebelum langsung mulai ke tutorialnya aku mau kasih tahu dulu apa aja yang diperluin buat bikin alis jadi yang pertama tentu aja kalian perlu pensil alis dan disini kalian bisa sesuaiin aja warnanya sama warna alis kalian nah sebenarnya karena alis aku tipis jadi aku tuh cocoknya pakai warna grey Brown itu ada di pensil alisnya etude house sama implora itu mereka ada yang shade grey Brown tapi karena lagi habis jadi aku pakai FIFA hari ini ini yang warna hitam btw tapi nggak papa biasanya warna hitam itu lebih on thick tapi kan harus hati-hati gitu jangan terlalu ditekan karena kalau terlalu ditekan nanti dia terlalu hitam jadi kayak sencan jadi harus hati-hati kalau pakai warna hitam terus selanjutnya akan butuhin itu adalah spoolie brush atau sikat alis kayak gini nah sebenarnya kalau di etude house ini dia udah ada apa namanya sikatnya atau spoolie brushnya di implora itu juga udah ada jadi kalian kalau mau beli kan bisa beli aja antara dua ini kalau mau yang bagus disini aku pakai spoolie yang kayak gini ya bentukannya terus yang terakhir yang akan butuhin tinggal concealer sama kuas kecil kayak gini concealernya kami sesuaiin aja sama punya kalian kalian adanya apa pakai aja gitu terus yang kalian butuhin itu kuas kecil kayak gini tuh kuasnya agak pipih ya biar gampang buat ngerap Oke sekarang kita langsung aja ke tutorialnya let's get started jadi sekarang langsung aja kita mulai btw ini aku lagi nggak makeup ya guys jadi maafin kalau muka aku kayak buluk banget gini nah oke jadi yang pertama kalian sisir dulu alis kalian pakai sikat alis atau spoolie brush sikat aja pokoknya karena alis aku tipis jadi nggak perlu terlalu effort banget terus yang selanjutnya itu kita langsung aja apply pencil alisnya disini aku mau pakai kaca dulu bentar ya itu ini dengan cara aku ya Jadi kalau kalian mau nilai silahkan jadi biasanya aku itu gambar dulu dari area depan sini guys ini aku zoom in biar kamu bisa lihat nah jadi di bawah sini bawah depan terus di tarik ke atas kesini ke ujung alis atasnya tapi tariknya pelan-pelan aja perlahan-perlahan jangan terlalu ditekan banget seperti aku yang tadi karena ini warna hitam jadi dia bakal ini pekat banget kalau terlalu ditekan nah biasanya kayak gini habis itu kalian bingkai juga di bagian depannya kayak gini nah jadi yang di atas itu tinggal ditarik aja sampai ke ujung ini nah kayak gini terus yang bawahnya itu kalian isi sedikit biar dia enggak terlalu ramping banget itu enggak papa guys kalau ketebelan karena nanti bisa kita rapiin pakai pensilnya Nah kalau udah di bingkai kayak gini biasanya aku isi dulu sedikit di area dalam sini jangan ditekan ya guys jadi kayak di asir-asir aja gitu Nah kalau udah kalian lanjut sisir pakai spoolie brush yang tadi sisirnya dari depan aja jadi yang di depan ini harus yang paling duluan dan harus yang paling halus karena ini kayak bikin alis kita jadi natural dan nggak ngeblok gitu loh kalau ngeblok kan aneh jatuhnya ini kita sisirnya kayak gini sisirnya ke atas ngikutin bulu alis nah baru udah disisir ke belakang pelan-pelan ikutin bulu alisnya nah kayak gini guys contohnya sebenarnya udah jadi tapi kalau menurut kalian kurang rapi atau kayak ada bulu-bulu alis yang tersisa anjay bulu-bulu alis yang kayak masih ngeganggu gitu kan bisa rapihin aku mau ngejalan bulu yang sebelahnya baru kita rapiin bareng-bareng oke guys yang sebelah sini udah aku kerjain sama aja kayak gini nah jadi kalian bisa lihat kan udah kebentuk alisnya nah alis aku tuh emang kayak beda sebelah gitu jadi susah kalau mau bener-bener sama kanan kiri itu susah aja jadi nggak papa sih kalau kayak beda dikit gitu nah sekarang kita lanjut aja biar si alis itu jadi konflik dan rapih kita pakai ini dia ini konsilernya aku pakai dari pixie counseling base ini yang shade nomor 2 yang sunbeige teksturnya tuh kayak mentega gitu loh suka yang kayak gini ketimbang yang cair yang liquid maksudnya tuh dia tapi bentukannya kayak padat kayak mentega gitulah limer kalau di aplikasi nah sekarang kita tinggal ambil si kuas kecilnya tadi terus diambil sedikit-sedikit aja nggak usah banyak-banyak jadi pakai apa namanya si kuasnya tuh yang putih sekarang kita mulai aja ngel ponselnya jadi ngel ponselnya tuh kalau aku dari bawah ini megangnya yang putihnya dibawah kayak gini ikutin aja ya guys videonya yang aku zoom kalau udah diblend aja pakai jari kalau aku mah nggak usah pakai brush atau pakai spon pakai jari aja udah ditutup nah sekarang yang atas yang atasnya enggak lebih butuh effort karena ini kayak bikin ngebentuk alis lagi bikin alisnya tuh kayak lebih ngebentuk langsung kayak lebih on flip gitu jadi kita udah mau ngebentuk lagi mulai dari sini kalau aku baru diblend aja diblendnya pakai jari aja guys nah kurang lebih seperti ini guys alis tutupin aku ini karena aku lagi nggak makeupan aja jadi kelihatannya aneh gitu kalau aku pakai alis tapi kalau lagi makeupan ini bagus kok nah ini kan warna hitam nih tapi kok disini kurang terang Kak kayak kurang tekan gitu Iya karena tadi dia kayak kena sama apa namanya si concealernya jadi kalau menurut kalian ini warnanya kurang terang atau kalian kurang on flip kalian bisa tambahin lagi si pensel alisnya gitu kayak di tekan-tekan gini ya tapi harus sama sama si alisnya yang udah dibentuk tadi ya jangan malah encom jadi isi aja gitu guys jadi ini dia eyebrow routine aku yang sering aku pakai kalau misalnya aku mau pergi atau misalnya mau makeup tutorial gitu misalnya aku pakai alisnya yang modal kayak gini oke itu deh video dari aku semoga bermanfaat semoga membantu kalian yang lagi belajar pakai alis I hope you like this video dan don't forget to like comment dan jangan lupa juga buat subscribe dan hidupin notifikasinya sampai kalian lihat video terbaru dari aku and see you next video